A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana dengan status nama dalam berkorban? Misal satu ekor kambing, dalam satu keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Apa harus bergantian tiap korban atas nama satu orang sesuai syariat? Ketentuannya bagaimana? Apa cukup satu kambing untuk satu keluarga? Ini mohon tausiahnya. Cukup satu kambing untuk keluarga. Dulu Nabi pun juga begitu. Korban di zaman Nabi, Itu dilakukan Bahwa seseorang di zaman Nabi dulu Berkorban dengan satu syat, satu kambing besar. Untuk siapa? Untuk dirinya dan ahlu baiknya. Untuk diri dan keluarganya. Faya'kuluna wa yutraimuna. Kemudian mereka memakan daging korban itu dan memberi makan pada orang yang lain. Nah maka cukup, tidak usah bingung-bingung. Mau korban, satu keluarga cukup. Kalau hanya mencukupkan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya, satu keluarga itu sudah mencukupi. Sehingga tidak usah bingung tahun depan namanya siapa, tahun depan lagi namanya siapa. Pokoknya setiap tahun sudah satu keluarga itu keluarkan. Tunaikan korbannya. Jadi untuk satu keluarga. Perkara pahalanya nanti kepada siapa Allah yang maha mengetahui. Yang jelas satu keluarga kalau memang mampu, maka satu hewan korban. Sedikitnya. Kalau mau lebih silahkan, itu lebih baik. Tapi kalau hanya satu itu sudah cukup. Sehingga tidak perlu dipusingkan. Tahun ini atas nama bapaknya. Tahun depan ibunya. Tahun berikutnya anaknya giliran belum sampai tahunnya sudah meninggal. Akhirnya iren-irenan itu nanti. Ya pokoknya tunaikan korban, satu hewan untuk satu keluarga. Itu dulu yang terjadi pada zaman Rasulullah. Seorang laki-laki berkorban untuk diri dan keluarganya. Kita lagi. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!